oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ku sebangsa dan tanah air welcome back to my channel bersama gua doni priayi dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure yang mahalangka mahalangka penasaran figure nya apa yuk kita bongkar lebih jauh ya teman-teman dan inilah figure yang gua bilang langka itu si Revo figure kompleks movie Revo powered by Revoltek Stitch jadi ini adalah Revoltek Stitch dari film Light Low and Stitch jadi ini tampilan figure nya cakep banget ininya box nya warnanya biru biru muda terus disini ada gambar Stitch dan seperti biasa figurnya udah gua keluarin disini ada eksperimen 626 tulisan Kayodo ini sampingnya sampingnya lagi ini atasnya kayak gini terus ini nih pose si Stitch ini lucu banget kan ini bisa teman-teman lihat ini option part dan dibawahnya ada tulisan kayak gini oke kita figure it out ada figur nya oh iya teman-teman seperti biasa sebelum kita bongkar-bongkar mainannya jangan lupa untuk membaca manual instruksi nya ini ini ada manual instruksi nya bisa teman-teman lihat disini ini tulisan Jepang semua ya ini ada aksesoris yang bisa dipasang di Stitch terus cara mengganti ekspresi wajah terus option part nya ini ada cara buat pakai apa namanya es krim nya terus masang kacamata nya itu aja sih aksesoris apa namanya manual part eh manual part apa namanya instruksi manual nya terus kita lihat disini aksesoris nya yang pertama adalah wajah si Stitch lucu banget ini ini wajah si Stitch lagi marah iya 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 wajah Stitch lagi marah terus kita dapetin sepasang tangan ee tambahan pasang bagus banget ininya ee warnanya warna apa sih ini biru donker ya biru hehehe warna apa sih ini namanya ayah biru donker biru donker lah ya ini warnanya terus kita dapetin kacamata kacamatanya bagus nih transparan nih temen temen lihat transparan dicamatanya banyak plastik terus kita dapetin es krim aduh es krim ini bagus banget nih cat nya cat nya ini apa namanya rapi banget terus es krim nya ini bagus banget ya ee bentuknya kayak es krim banget ininya teksturnya gitu nah terus disini ada bolongan jadi stick nya kalau pengen makan es krim tinggal ditempel di bolongan sini terus kita dapetin antena nah si stitch ini kan bisa berubah jadi versi alien nih nah ini versi alien nya nih kalau mau ini juga buat stitch buat jadi versi alien oke itu aja aksesoris yang kita dapet di figur ini dan yeay inilah dia figurnya si stitch lucu banget ya kayak kayak ini dia lucu banget sih figurnya stitch bisa temen temen lihat lucu banget ini warnanya ini banget ya bagus banget ya warnanya bisa temen temen lihat warnanya biru belakangnya kayak gini ini sampingnya di sampingnya ini figurnya detailnya temen temen lihat disini bagus banget ini kakinya terus si tangan ini ada lubang ya ini jadi buat megang es krim ini dia figur si stitch versi anjing ya ini kan kalau di filmnya kan kalau dia pengen jadi anjing keleraan kayak gini kan jadi kayak gini tapi dia bisa berubah jadi versi alien yuk kita bikin dia jadi versi alien jadi pertama disini ada lubang di samping di belakang disini tinggal dicolokin disini terus antenanya colokin disini nah terus disini ada lubang juga nih disini jadi kita bisa colokin ininya apa namanya kayak gini ya nah kayak gini ini terus kita pasang tangan tambahannya oh iya tangan tambahannya ini kalau yang versi pertama dia ada artikulasi disini kayak gini yang kedua gak ada artikulasi gak ada artikulasinya ya ini yang bikin gak keren sih kenapa gak sekaliannya dibikin artikulasi disininya cuma itu aja sih kenapa sih revoltex tanggung banget sih bikinin ini bisa dipasang disini kita bisa pasang disini ya klik 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 nah ini dia si Stitch versi alien oke lanjut kita coba untuk mengganti ekspresi wajah si Stitch ini kan wajah versi biasa ya kita ganti disini tinggal dicabut disini ini serem banget nih Stitch ini monster gigi wow aku ada muter liat disini aneh banget ada logo Disneynya disini terus disini ada revoltex join joinnya disini terus disini ada lubang ini teman-teman jadi tinggal dimasukin disini nah si Stitchnya bisa marah nih ini wajah marah ya kita sekarang coba pasangkan ininya kaca matanya ke Stitch jadi pasangnya gini doang dicantrein gini nah si Stitchnya pake kacamata nih terus dia mau makan es krim temen-temen nih gue berasa kayak anak-anak ya biar bocah aja kayak gini nih jadi kita tinggal pasang disini screennya nah si Stitch mau makan es krim hehehe lucu banget ya oke next teman-teman kita lanjut ke sesi artikulasi dan si Stitch ini gue akuin mantep banget artikulasinya dia bisa noleh ke kiri liat ke kanan liat ini ada bojoinnya ya jadi dia bisa noleh ke bawah banget gini aduh lepasinnya jadi dia bisa noleh ke bawah banget gini terus ke atas banget gini tinggi banget ininya jauh banget jangkauan liat ininya lehernya terus ini ada artikulasi disini temen-temen liat disini ada ya bojoinnya disini jadi bisa diginiin bisa diputer sini bagus banget dah ini bikinnya terus ini ada artikulasi disini eh lepas disini terus bisa diputer-puter juga disini nah temen-temen puter disini nah yang kerennya ini nah ini nih salah satu yang si point plusnya disini artikulasinya pertama stitch bisa nutupin mulutnya kayak gini terus si stitch bisa buka mulutnya bisa buka mulutnya terus si stitch bisa ngeluarin giginya nah ini keren kan terus si stitch ini bisa digerakin ininya idahnya keren banget kan nah terus si stitch ini ini artikulasi ininya tangannya bisa diginiin bisa diputer 360 derajat disini terus bisa ada artikulasi disini disini ada artikulasi ini cuma bisa diputer doang gak bisa digerakin gak ada artikulasi di dada tapi ada artikulasi di pinggang bisa diputer 360 derajat disini terus disini kakinya bisa diputer kayak gini jadi posisi buat posisi stitch duduk cuma anehnya kenapa si revoltech ini gak ngasih artikulasi di tangan yang keduanya ini tanggung banget padahal ya oh iya teman-teman satu lagi yang ketinggalan kita juga dapetin backdrop disini nah dari boxnya ternyata ada dapet backdrop jadi teman-teman bisa posein si stitch kayak gini di dalam lemari keren kan tuh tuh keren banget jadi serasa di filmnya jadi ini keren banget ya si revoltech ini kalau bikin figur dari disney keluar disney bener-bener mirip gitu jadi bener-bener kayak di film banget jadinya ini ya figurnya itu keren banget apa ya aksesorisnya juga keren cuma sayangnya kenapa gak ada ininya ya cuma si revoltech ngeluarin si Lilo juga pasti bakalan lebih lucu ya dia ngeluarin gue sih ngerasanya dibikin Lilo dibikin siapa sih namanya yang itu tuh gantu ya gantu ya terus ada alien-alien lain yang pungburunya itu loh yang bego waktu itu cuma dibikinin semua itu pasti keren banget ini sih ini oh iya teman-teman buat informasi aja si revoltech stitch ini harganya sangat fantastis luar biasa amazing harganya dulu gue dapetin ini dari lelang cuma dapetin ini cuma 3,5 300an lah pokoknya cuma dapetnya pas itu kurang dilirik terus gue dulu punya 2 bayangin gue punya 2 stitch dan dulu gue jual satunya itu 650 gue kesel banget udah ngejual dan gue ngesel banget 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 gue ngesel banget jualnya sekarang harganya itu tembus 1,8 juta teman-teman bayangin 1,8 juta ke atas bahkan di ebay ada yang jual FISB atau kondisi tersegel harganya itu berapa ya 20 juta kalau gak 20 juta atau berapa atau berapa ini sumpah ini figurnya langka banget gak diproduksi lagi sama si Revoltek dan gue berasa nyesel udah ngejual satu stitch ini dan ini akan gue tetep gue jadiin di apa namanya bakal gue tetep gak bakal gue jual ini si stitch ini lucu banget figurnya ya itu ya harganya fantastis banget oh iya teman-teman dulu ini PO ya dulu kalau harga PO nya itu sekitar 650 dan gue dua stitch gue yang gue dapet ini itu gak PO gue dapat di lelangan dengan harga 300an keduanya loh kedua-duanya waktu itu belum dilirik dan sekarang harganya ya ampun harganya udah kayak bisa beli hot toys teman-teman ngeri banget si stitch ini jadi buat teman-teman yang pengen beli ini agak susah ya di forum jual beli atau di tokopedia udah gak ada cari dimana-mana deh teman-teman cari dimana-mana gak ada yang jual di ebay aja cuma ada satu kalau gue gak salah dan itu pun harganya udah nyentuh 20 juta teman-teman bayangin si hebat dan luar biasanya si stitch ini ya lucu banget sih soalnya oke teman-teman sekian dulu review hari ini Revoltech Stitch dari film Lilo dan Stitch overall gue puas banget sama figur ini lucu artikulasinya keren banget ini artikulasinya banyak banget ya luar biasa banget gue bilang perfect banget lah kalau dari segi artikulasi dan cuma minusnya bukan minus sih sebenernya kalau teman-teman pengen dapetin ini figur udah susah banget rare banget langka banget harganya juga mahal banget ini jadi teman-teman harus ekstra bersabar ya ngubek-ngubek ngubek-ngubek online toko online kalau mau dapetin ini terus di lelangan juga kayaknya udah gak ada yang lelang kayaknya udah pada sayang semua sama si stitch ini ya soalnya lucu banget oke teman-teman sekian review review mainan hari ini bersama saya Donny Friyai dan akhir kata gondor diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah peace abone ol 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 selamat menikmati